Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Azami TV channel inspirasi bisnis masa kini Oke baiklah teman-teman Kali ini saya sedang berada di daerah kayu manis Jalan kayu manis Dan di depan saya ada mie, ayam, cabai, ulek, doer Nah kita akan ulik sih ya Terkait inspirasi apa yang diceritakan oleh ownernya Ikuti video selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Ardiansah Dan isteri saya Pardiana Kami pertama kali jualan mie ayam itu di satu tahun yang lalu Tepatnya itu Juni dan itu di hari pernikahan kita ya Belum apa, jauh abis pernikahan kita jualan Jualan mie ayam dan alhamdulillah sampai sekarang Sudah ada lima inian abang Dan alhamdulillah ya kami Dan ini kita buka terbang pertama di jalan kayu manis Tempat itu di depan perumahan Kasia Vera Itu belah mampu jauh dari jalan jembatan satu Dan alhamdulillah ya amstaz di sini ya cukup tinggi Dan ya cukup menjanjikan Jadi Ibu dengan siapa namanya? Nama saya Mardiana Biasa dipanggil sama suami Umi Ya dulu saya sebelum jualan mie ayam juga saya dulu ke prakerja 8 tahun di perusahaan asing pembiayaan ya Konsumen Terus saya berhenti nikah sama suami Langsung jodohnya buka mie ayam Rezeki juga di mie ayam Ini emang yang punya ide buka mie ayam memang dari suami kan Karena sebelumnya juga udah pernah buka Duh sempet gak yakin juga buka mie ayam sih kak Apalagi Ini kan dulu yang masak resepnya juga dari suami Bener-bener dari suami Jadi suami yang punya ide emang juga nerusin kan Suami kan pertama sebelum di kamar saya juga punya usaha Kita buka di sini Tadi juga saya buka saya kak yang masak Yang masak kak mama saya Masih keluarga suami yang masak ya kan Terus saya masak, belajar masak Oke semua saya ngendel Dari mas ayam Saya kaya bikin pangsit Apalagi di sini rekomenatnya tuh Nyamin pake pangsit Pangsit emang selalu abis Kalau gitu Kalau kita gak pake mahal kak Kalau polos 11 ribu Itu udah ayam Pake kerupuk Udah Gak Pake level-levelan cabai Cabai gak ada batasnya Meskipun cabai mahal nih Kita gak kasih batasan Bebas yang dayan pedas tetep pedas Kalau pake topping dia harganya 13 Baso, ceker, sama pangsit rebus Tapi kalau dia komplit beda kak Harganya 16 Suka-dukanya mungkin terkait dengan Sukanya Oh kalau sukanya Kadang kita manusia maka kadang suka Kurang bersyukur ya Kalau rame Capek ngelunya Tapi kalau udah endingnya Udah pas rapi-rapi Alhamdulillah abis Nerima duitnya udah tenang Tapi kalau dukanya Kalau emang lagi pas musim nih kak Kayak musim hujan kayak gini Kak gak nentu kayaknya Kalau ujung seharian gitu Bener-bener seharian gak berhenti Itu gitu Kadang-kadang ngandelin dari online Terus kadang juga ada customer yang Kak jualan gak? Bisa nantri gak? Kita nantri Tapi gak seah Jadi habisnya tuh gak kaya Yang biasa 15 kilo Kaya cuma habis 7 atau 8 Kayak gitu Kendalai cuaca Sehari tuh biasanya berapa kosnya ke hari? 15 kilo Kita kan bawanya kiloan ya Jadi 1 kilo itu kan isi 12 Jadi 15 dikali 12 15 kali 12 berarti sekitar 100 lebih 10 kilo aja udah 120 Udah hampir 200 Dengan harga yang 11 ribu Iya Iya Biasanya sehari habis Apanya? Sehari Ming ayamnya Kita hampir Berapa porsi ya maksudnya Kalau berapa porsi Kalau per hari tuh Sudah hampir Paling sedikit Paling sedikit ya Yaitu 8 sampai 9 kilo Berarti 9 kali 12 ya Ya 100 Adil kak Itu momennya Momen pas banget Tapi kalau udah pagi Sebenernya kita kena banget Buka pagi Cuma kendalanya emang Ya namanya kita Gak masak sendiri Semua Apa-apa sendiri Gitu ya kak Jadi ya keteter Kan buka sini Buka sana Ngoper-ngoper ayam Ya kan Jadi ya agak keteter Jadi kita bukanya siang Tapi sih Gerobak Seseen bayi Udah dari Pagi pagi sih kak Yang 10 Karena emang udah Ada yang ngeluarin kan Jadi kak mikir kan Kemarin pas Ya sih Sempet mikir Gue kerja di kantor Nerima uang Sekian juta Ibarat gita kan ya Kalau gue jual Mi ayam nih Kira-kira Nerima gak uang Segitu Eh ternyata gini Kebalik Kalau kajian Nerimanya sebulan sekali Tapi kalau dagang Setiap hari gue megang duit Ngatur liburnya Bisa Ibaratnya gue gak diatur Sama perusahaan Kalau perusahaan kan ngatur Kadang seminggu Dua kali Eh seminggu sekali loh Kak Liburan aku dulu Kalau disini kan bebas Kalau aku capek Udah capek Besok libur Udah aku libur Kita kegitu Akhirnya Udah lah buka usaha aja Enak Duit Kalau kepengen Akhirnya kalau kepengen libur Kita bisa atur Terus Ibarat kata duit Gak harus tunggu sebulan sekali Dapat uangan Setiap hari kita sudah megang uang Terus Ibarat kata bisa Gak ngandelin Gak ngandelin masa tuanya Nanti di kantor Gitu kata Ini kan cabang pertama Cabang kedua Ada lagi Cabang kedua ketiga Ada Yang jelasin saya Kak tau jalan ya Kak Suami yang tau jalan Abie Total berapa Lima 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 Itu dipegangnya Teman siapa aja Sama karyawan semua Kemarin Ada satu Yang karyawannya lagi gak ada Ini lagi mau training Infonya mau datang Tapi belum datang Gateng Iya Itu cara ngatur-ngatur karyawan Cepet ini biasa Gimana sih Kalau Tangan banyak cabang Itu Kita Gampang sih Cuma kita kan Ngedropin barang Yang penting tuh Dia standby Di grobak Jam berapa Misalkan kita kan Emang buka Karena ada yang pagi Karena siang Siang Ini yang disini aja Siang Kalau yang Tepat lain pagi Ya kan Jadi kita Mikirin yang Di cabang-cabang dulu Kita operin Ayam Nih Ini ayam Dah Dia yang rapiin Kita tinggal pulang Jadi nanti Jadi nanti Kalau misalnya kita Biar sana gak habis Jawabar Kita main oper-operan Kak Jadi ya Jadi Ketutup semua Jadi Harus pinter Kayak gitu Kalau enggak Mangkrak Malah gak habis Malah gak habis Yang hal yang paling Yucu pada saat Apa yang mungkin Merivis Usahayu Pertama kali Perni kak Aku orangnya baru Koleh Shopee Udah lama Makan jualan Grogi Pas lagi Bikin banyak Kalau pesen Satu, dua, tiga Masih biasa Ini pesen langsung Delapan Jadi itu Kadang Ayamnya suka Enggak Kebawa Maksudnya Belum dikasih ayam Udah sampe rumah Orangnya komplain Mbak ini ayamnya Mungkin kita anderin Satu kantong Maaf ya kak Maaf lupa Saking keder ya kak Karena Satu orang aja Lapan Terus ada lagi Yang nunggu Kayak orang panik Campur grogi Ngaduk ya Allah Kayak orang Nungguin lama Kita Kita ngepanik Jadi Jadi Sampai Kadang-kadang lupa Lupa ngasih topping Lupa ngasih ayam Kayak gitu aja Sikak Kalau untuk kita sedih Ya sedih Kayak cuaca Si kak Kalau misalkan Hujannya Dari pagi Sampai malam Gitu Bener-bener Kayak gak ada jeda Jadi orang mau keluar Kan juga males Kalau kita ngan train Juga kan Kondisi kita Juga terbatas Ya kak ya Jadi kalau Kayak gitu Harusnya Habis Misalkan 10 12 Kilo Ini gini Ya Allah Setengahnya Kadang-kadang 7 kilo Kayak gitu kan Harusnya kita udah bisa Megang uang sekian Jadi siap Tapi ya Persyukur aja sih Kayak yang penting Bener-bener Kata Ketutup semua Buat gaji karyawan Bisa Buat paham kan Bisa Bener-bener Kata Seperti itu aja Ada yang paling jauh Ada kak Jadi Seperti gak Jauh ya kak Dia itu orang Condet Mungkin Tapi karena dia Dari Citayim Cuma bela-bela Makan Mau buru-buru Makan Takut gak Takut keabisan Dia langsung Dari Citayim Langsungin Lanya dulu Kak Buka gak Buka kak Langsung Sini Terus juga Ada orang Condet Pindah Ke daerah Gak jauh sih Gak begitu jauh banget Kubur Cuma mampir kak Beli Makan disini Padahal disini kan Saingannya emang banyak Cuma emang katanya Saya dulu Tinggal disini Di Condet Dan emang Sering makan disini Jadi Pas banget Momennya Lewat sini Jadi makan disini Untuk Cara Gimana ya Cara perbindungan Bersaing Bagi karyawan Gimana sih kak Untuk Sharing Sharing Ini terhadap Karyawan Karyawan Terhadap Pengusaha Pengusaha Baru Yang bingung nih Mau ngasih gaji Berapa Karyawannya Kalau kita Kita orangnya gini kak Kita tuduh poin Dihitungnya seperti apa Kita tuduh poin aja ya kak Kita kan misalkan ya Ada cabang yang baru buka deh Reelnya dulu Cabang baru buka Kita kalau Posting Di FB Atau dimana Kita buka Loongan Untuk jadi Stand di Miayang Kita kan dia WA ke kita Kita kasih gaji Sehari segini Atau gak Harian boleh Buluranan juga boleh Ini kan kita baru buka Jadi kita baru sanggup Gaji sekian Tapi kalau emang Start ini Ada Progres peningkatan Maksudnya ada Kemajuan Misalkan naruh lah Berapa Coba dulu Patilol ya Sama baru buka ya Kalau ada peningkatan Kita akan naikin gajinya Kayak gitu Jadi kan dia semangat gitu ya kak ya Terus Kita kalau karyan Kita kalau karyan lama Itu kan udah Kayak saudara Jadi gak Ngebedain antara Kayak karyawan Sama orang lain Jadi yang bikin Intinya kita bikin betah Karyawan Jadi sama-sama enak gitu Karena kita kan juga Butuh Butuh tenaga dia Buat ngebantu kita Usaha kita juga kan Jadi Ya Kita sebenarnya Jujur aja Kalau emang kita tuh Cuma sanggup Gaji sekian Karena emang kita Baru ngerintis Yang misalkan Cabang-cabang yang lain ya Tapi kalau udah ada Progres Ada kemajuan Di tempat itu Kita naikin Atau kita kasih bonus Kayak gitu sih Kalau kita Untuk pengusaha-pengusaha baru Yang ingin memulai usahanya Ada Ini gak ada saran gak Untuk ke Dari Katanya Kalau saran kita sih Ya Gimana ya Takut Takut Jangan coba Jangan takut Mencoba gitu Kita Namanya usaha itu Pasti ada jatuh bangun Kak Benar pasti ada jatuh bangun Tapi tetep aja Berpikir Positive thinking Namanya usaha itu Pasti Bakalan ada jatuhnya Ada Kalau saran saya Fri Mbadi Jangan pernah takut Untuk Melangkah Untuk menjadi Jauh Lebih baik Dan Saya punya Katanya itu Inian Kiblat Saya punya salah satu Temen yang Masih tentu saya Dimanapun lu Berpijak Intinya lu jujur Dan lu yakin Apapun yang lu Keterjakan Insyaallah Kalau itu Masih halal Pasti bare jalan Itu aja sih Jalan mie Ayam cabai ulak Di jalan kayu manis Itu Patokannya Itu Perumahan Kalsialfera Nomornya itu Nomor 9A Pokoknya Tidak jauh dari Jalan Jembatan 1 Itu aja sih Oke Terima kasih Salam Dapat Sub indo by broth3rmax